Bismillahirrahmanirrahim Tapi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda Pernah melihat seorang wanita dan dia tertarik dengan wanita tersebut Hampir setiap hari dia melemparkan godaannya kepada wanita-wanita ini Selalu melemparkan kata-kata rayuan, tatapan mata, apalah berikan hadiah segala macam Sampai membuat wanita ini tertarik Tapi wanita ini orang beriman kepada Allah Tidak mau sama sekali, tidak tergoda Diajak jalan sama-sama tidak mau, diajak ngobrol tidak mau Satu waktu dia melihat wanita itu sedang jalan jauh Dan jalan jauh ini pergi ke satu tempat yang kelihatannya tidak banyak orang Maka kedua laki-laki ini di dua kisah yang berbeda, tempat yang berbeda Tapi kasusnya sama, jalan mengikuti perempuan tersebut Begitu tiba di tempat yang sangat jauh, dia pun langsung menghadang wanita tersebut Mengatakan, saya jauh-jauh mengikuti kamu karena saya sangat menyukaimu Maka kenapa kau sia-siakan waktu yang berdua ini Kenapa tidak bersama-sama sekarang, enak Kalau kita mungkin pacaran sekarang Jauh dari orang, kalau kau takut selama ini dengan orang sekarang jauh dari orang Maka wanita tersebut tiba-tiba mengatakan Kalau kau memang mencintaiku Maka kau harus tahu sebenarnya aku lebih mencintaimu Aku pun sebenarnya suka dengan kamu Tetapi rasa takutku kepada Allah mengalahkan itu semua Aku tidak ingin justru karena cinta ini Kemudian kita terjurumus dalam kemaksaian dan Allah hukum kita Maka dengan kalimat itu saja, laki-laki ini tersentuh Lalu dia mengatakan Subhanallah yang telah memberikan peringatan kepada aku melalui lisanmu Kau takut kepada Allah dan aku tidak takut kepada Allah Lalu laki-laki tersebut meninggalkan si perempuan tadi Dan semenjak itu dia bertobat kepada Allah SWT Tidak mau lagi mengenal kecuali yang halal dari mereka